Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi 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 wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi wabarakatuh Tauhid Alhamdulillah Alhamdulillahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Alhamdulillahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi wabarakatuh 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 Mereka tidak tahu kalau itu adalah apa? Kiri. Paham kan? Mereka tidak tahu kalau itu adalah diri. Sehingga ini setelahnya untuk bermasalah. Terjadi dengan masalah lain. Terus. Tetapi, tatkala engkau mengatakan kepada mereka makam-makam dan kuburan-kuburan ini yang kalian menyembahnya, kalian bernazar untuknya, kalian menyembeli untuknya, perbuatan kalian ini inilah yang disebut dengan kesyirikan. Maka tatkala itu bangkitlah kemarahan mereka. Inilah yang Rasulullah SAW lakukan. Rasulullah SAW melarang mereka dari menyembah latah, menyembah uzzah, menyembah manat, dan menyembah berhala-berhala. Dan beliau SAW mengatakan kepada mereka, kalian tidak berada di atas sesuatu pun. Dan mereka ini yang mengajak kalian untuk menyembah berhala-berhala, mereka ini adalah ulama-ulama kesesatan. Maka tatkala bila mengatakan hal tersebut kepada mereka, maka bangkitlah kemarahan mereka karena membela agama mereka. Nah, karena mereka apa itu ada lapar? Benar, itu masalah. Iya. Terus? Dan hal ini merupakan apa yang kebanyakan manusia berada di atasnya pada hari ini. Ini dulu Nabi SAW berasakan. ketika bilang latah, uzzah, manat, bangkit, adalah apa? Itu orang-orang yang sedangkan. Itu salah. Itu hanya pakun. Bangkit, langsung muncul kemarahan mereka karena agamanya. Karena apa? Agamanya. Beginilah sekarang kita ini. Kita di masa ini sekarang, itulah yang terjadi. Ketika kita katakan, tidak mungkin beribadah kepada itu orang doleh. Tidak boleh menyembahnya. Tidak boleh beribadah kepada dan nama-nama lain dari yang mereka sebut dari yang mereka ibadahin. Mereka akan marah. Kenapa? Karena mereka anggap itu adalah apa? Bagian dari agama. Bagian dari agama. Inilah kebanyakan alam. Belum berbicara alam pada hari ini, inilah sama dari tadi. sama berdiri. Lama kala rahimahallahu ta'ala wa kalu safaha ahlamana wa abadinana wa syatama alihatana. Lihat ucapannya. Dan jemaah dulu mereka bilang. Dan mereka mengatakan bahwa Rasulullah s.a.w. itu membodohkan para pembesar kami. Mencelak agama dan Tuhan-Tuhan kami. Lihat ucapannya. Wah ini dianggap kita bodoh. Siapa yang tidak marah kalau orang abang kalau sudah ada yang gambarkan begitu. Ini dia telah mencelak agama kita. Ini dia mencelak sembahan-sembahan kita. Tuhan-sembahan 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 Tidak pula mencelah agama mereka Tentulah mereka tidak akan mengatakan sesuatu apapun Kepada Rasulullah S.A.W Oleh seandainya beliau S.A.W mencukupkan Atas perkataan beliau Perbuatan syirik itu adalah kejelekan Sedangkan tawhid itu adalah Perbuatan yang baik Kalau cuman begitu saja Syirik itu bagus Kalau hanya begitu saja Tidak diri Dan tidak mencelah Tuhan-tuhan mereka Tidak pula agama-agama mereka Tentunya mereka tidak akan menentang Bila Rasulullah S.A.W Nah ini dia Kita coba lihat orang-orang sekarang Kenapa mereka bisa Berdantunya Kesan pelaku syirik Kan tidak pernah dia bilang Itu syirik Tapi kita yang bilang itu adalah syirik Menyebabkan kebunan syirik Masa risai Bangga Nah ini Orang sekarang seperti itu Keadaannya Iya Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Harb Mengatakan Dan Sudah di ma'lum Sudah diketahui Bahwasannya Rasulullah S.A.W Tidaklah mencelah Nabi Isa S.A.W Dan ibunya Tidak pula mencelah Pada orang-orang salih Tidak pernah mencelah Orang salih Tidak pernah mencelah Nabi Isa Tidak panggah Cuma mereka Tadi yang menggambarkan Iya Nabi Cuma bilang Tidak boleh menyembah Isa Tidak boleh menyembah Orang salih Bukan Isa Adalah begini Bukan Tidak mungkin Nabi mencelah Para Nabi dan para Roses Nabi Cuma bilang Tidak boleh kalian menyembah Apakah itu mencelah Menurut mereka mencelah Yang dia Utarakan Tidak pernah Nabi mencelah Kemudian berkata InsyaAllah Rasulullah S.A.W Tidak adalah mencelah Orang-orang salih Tidak lain yang beliau Mencelah adalah Peribadahan kepada Selain Allah S.W Dan beliau menjelaskan Bahwasannya para Nabi-Nabi Allah Dan hamba-hambanya Yang salih Dan para malaikat Mereka semua ini Tidak riduh Jika mereka disembah Selain Allah S.W Makalah Makalah Rahimahullah S.W Lakin Lama Dhaqara Annahum La Yuda'una Wala Yanfa'una Wala Yadhuruna Ja'alu Thalika Shatman Ini masalah Ketika Nabi Mengatakan Tidak boleh doa Pada mereka Mereka tidak Bermanfaat Mereka tidak Berikan motor Mereka jadikan itu Adalah Wah ini dia Selain Sembahan Kita Masa Dibilang Begitu Sepangg Kemudian berkata Penulis Rahimahullah Ta'ala Tetapi Tadkala Beliau S.W Menyebutkan Bahwasannya Para malaikat Dan Nabi-Nabi Dan orang-orang Salih Tersebut Tidak boleh Dimintai doa Dan bahwasannya Mereka tidak bisa Memberikan manfaat Dan tidak pula Memberikan mudarat Maka orang-orang Mushrikin Menjadikan hal ini Adalah sebagai Sebuah celaan Sebuah Cuba Hbud Beauty Diku seguro Diku role Diku 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 2009 Diku Terima kasih telah menonton 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 Menjadarkan diri Menjadikan Sebab kebencian Menjadikan Sebagian 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 Menjadikan Sebagian Sesungguh Menjadikan 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 Bentuk Menjadikan 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 mereka hidupan dunia dia butuh barang kita kita butuh barang dia kita butuh tenaganya itu masalah kehidupan masalah kehidupan ya kan Nabi menggadakan baju besinya kepada siapa Yahudi tapi enggak pernah kalau orang Yahudi berhari-hari mencapai selamat berhari-hari tidak boleh kita karena toleransi meninggalkan agama kita malam melakukan agama orang lain bukan itu toleransi dalam agama toleransi itu kalau dia tetangga kita enggak ganggu paham kan kalau tetangga kita kita enggak boleh mengganggunya kalau dia lewat di jalan kita enggak boleh paham kan tapi masalah agama bukan enggak boleh kita gara-gara toleransi meninggalkan agama kita dan melakukan agama mereka dipahami kan ini yang harus diperhatikan masalahnya beda masalahnya beda terus kemudian penulis rahimahullah berkata jika tidak maka apa yang membawa kaum muslimin untuk bersabar di atas siksaan penawanan pemukulan sampai hijrah ke negeri habasa dah padahal dari Arab ke Afrika Andrum bangkan gimana jauh mereka pergi berhijrah kenapa semua itu itu untuk mempertahankan agama untuk mempertahankan agama itu karena agama dunia bukan karena dunia karena agama mereka rela disiksa ditawan dipukul sampai mereka hijrah ke habasa dan tidak mampu untuk meninggalkan agama mereka di makkah ini kan di awal-awal berikutnya berikutnya insyaallah kemudian berkata pensyarah hafizullah ta'ala apa sebab yang menimpa kaum muslimin di makkah apakah karena mereka orang-orang membenci orang-orang kafir dan memusuhi mereka juga karena mereka melarang dari kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala inilah sebabnya jika tidak seandainya mereka berpuasa sholat dan menyebukkan diri dengan berzikir dan tidak menyinggung kepada seseorang maka tidak akan terjadi kepada mereka gangguan berupa pemukulan dan penahanan serta penawanan dan tentunya tidak akan butuh untuk bersabar karena kesabaran itu tidak terjadi kecuali diatas perkara yang terus kita selesaikan berikutnya kemudian penulis mengatakan bahwa hal bersamaan dengan rasulullah s.a.w adalah manusia yang paling penyayang jika seandainya beliau menemukan keringanan bagi mereka tentulah beliau akan memberikan kepada mereka keringanan yang paling rahmat yang paling rahmat paling sayang kepada yang lain seandainya itu diboleh dari beliau yang pertama karena siapa yang lebih sayang kepada manusia daripada Nabi kita Adam paham gak? dan yang paling semangat untuk hidup bersama yang lain kan Nabi kita tapi apakah Nabi mengobankan agama itu? itu kan tidak itu harus dipaham ini sirup ini sirup paham kan? ada tempat disini memahami tau tau bagaimana mungkin bahkan berhal Allah s.w.t telah berfirman dan diantara manusia ada yang menyatakan kami telah beriman kepada Allah s.w.t dan apabila dia diganggu di jalan Allah s.w.t maka dia menjadikan gangguan manusia itu seperti siksaan Allah s.w.t t.w.t t.w.t terima kasih s.w.t t.w.t t.w.t terima kasih t.w.t 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 s.w.t t.w.t americu t.w.t taw se n isi t.w.t Al-Mustajiru Bi Amrin Ainda Karbatihi Kal-Mustajiri Minar-Ramdi Bin Nari Kemudian Pansyarah Habibullah Ta'ala berkata Bersamaan dengan Kaisah yang beliau Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap Para sahabatnya, beliau tidak memberikan Rukhsah kepada para sahabatnya Dengan meninggalkan suatu perkara Dari agama Beliau tidak memberikan keringan Kepada mereka Pada masalah ini Padahal beliau adalah orang yang paling Pengasih dan penyayang Padahal tinggal Kalau kalian sudah disiksa sampai seperti itu Ikut saja dulu Yang penting kalian beriman Kan tidak begitu Tidak diberikan keringan Padahal beliau orang yang paling penyayang Terus Kalau seandainya beliau Menemukan keringanan untuk mereka Untuk meninggalkan Menampakkan agama Maka tentulah beliau Akan memberikan keringanan kepada mereka Bahkan Allah SWT Menurunkan firmannya Dan diantara manusia Ada yang mengatakan Kami telah beriman kepada Allah Tetapi Jika datang kepadanya ujian Jika dia diganggu Di jalan Allah SWT Atau dia diganggu Dengan sebab perkataannya Saya beriman kepada Allah Dan sebab Dia adalah orang yang bertauhid Maka dia Kembali Kembali dari agamanya Dia menjadikan Menjadikan Gangguan manusia Seperti adab Allah SWT Dia lari dari gangguan manusia Di dunia Menuju kepada adab Allah Di akhirat Anda cocok Ya kan Tidak boleh kita gara-gara kurang Cercah Siksa Malah kita menghindar Perbankan agama Tapi nanti Di atap Di akhirat Seperti orang yang berlindung Dari hawa yang panas Akan tetapi Dia menuju ke api Apabila Dia tidak bersabar Atas gangguan manusia Bagaimana dia bisa bersabar Di neraka pada hari kiamat Maka Yang wajib adalah sebaliknya Itu bahwasannya Dia menebus Api neraka Dengan bersabar Atas gangguan manusia Dan bersabar Di atas agamanya Sebaliknya Harus dia bersabar Di atas agama Di atas gangguan manusia Supaya kita Nanti tidak masuk dalam Neraka Harapun bahwasannya dia Menebus agamanya Dari gangguan manusia Dan dia merupakan Neraka Yang ada di depannya Maka ini seperti Orang yang berlindung Dari hawa panas Dengan api Sebagaimana perkataan penyair Orang yang berlindung Kepada amar Ketika Kesusahannya Itu seperti Orang yang berlindung Dari hawa panas Dengan api Jadi dia takut panas Tapi berlindung Dengan apa Ini sama Ia Nah ini selesai Ayat Yang kedua Kemudian penulis Rahimahullah Mengatakan Apabila ayat ini Berbicara tentang orang-orang Yang menyetujui Orang-orang Musyrik Dengan lisannya Bagaimana dengan Yang selainnya Dan lisan saja Mau berucap sama Orang-orang Musyrikin Itu sudah seperti itu Maka bagaimana lagi Orang yang bersesuai Dengan pergerakannya Perbuatannya Angkat Kemudian Pen syarah berkata Hafizullah Apabila ayat ini Apabila ancaman ini Untuk orang-orang Yang menyetujui Orang-orang kafir Dengan lisannya Tanpa paksaan Agar bisa hidup Bersama mereka Maka bagaimana lagi Dengan orang-orang Yang menyetujui mereka Dengan perbuatannya Karena Alasan Masalah duniawianya Alhamdulillah Berikutnya InsyaAllah Kita masuk di Tempat yang ketiga Terima kasih telah menonton